DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap peran perda penanaman modal. Dalam lembaran jawaban yang disampaikan Wali Kota Malang, terfokus dalam membuat Kota Malang mudah untuk mengurus perizinan, sehingga bisa menarik investor. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap ran perda penanaman modal. Dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, serta Kepala OPD dan Direktur Perumda Kota Malang. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang, Abdur Rahman. Pimpinan rapat juga memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas pandangan umum fraksi terhadap ran perda penanaman modal. Dalam lembaran jawaban yang disampaikan Wakil Wali Kota Malang, terfokus dalam membuat Kota Malang kemudahan dalam mengurusi perizinan, sehingga bisa menarik para investor masuk dan berinvestasi di Kota Malang. Pusaya rapat, Wali Kota Malang Haji Sutihaji mengatakan, salah satu upaya memudahkan pelayanan adalah dengan digitalisasi pelayanan publik, sehingga membuat pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan. Wali Kota menambahkan, dengan adanya perda penanaman modal, nantinya akan lebih detail mengatur segala hal mengenai investor yang akan masuk, termasuk diatur juga sanksi dan penghargaannya. Sementara itu, setelah mendengarkan jawaban dari Wali Kota Malang, DPRD Kota Malang akan membentuk pansus untuk melakukan pembahasan lebih dalam, sebelum disahkan menjadi perda. Setiap daerah, ini dihancurkan kemandiran biskal. Nah, menuju kemandiran biskal itu matinya banyak. Salah satu diantaranya juga bagaimana investasi yang ada di Kota Malang itu tumbuh dengan baik. Nah, tidak bisa serta-merta yang harus ditumbuh dengan baik, ketika tidak dilakukan perbaikan pelayanan terhadap perizinan. Maka, yang menjadi amanat presiden kepada kita, selain masalah stunting, masalah kemiskinan, yang disarankan adalah bagaimana investasi itu bisa tumbuh kembang dengan digitalisasi layanan publik, digitalisasi layanan berizinan. Nah, ketika sudah menjadi peraturan daerah, nanti kan sudah jelas SP dan SOB-nya jelas. Ketika sudah jelas, maka ada yang lemahnya reward dan reward. Yang kedua, saya kira kalau orang menanamkan modal itu kan dilihat, situasi kondisi di lingkungan di Kota Malang itu kondisi waktu tidak. Nah, ini harus dijaga bersama-sama. Maka, bagaimana menciptakan kondisi lingkungan juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari membangun teras orang yang mempunyai modal supaya dia menanamkan modal di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.